Wih apaan deh duit gratis? No, 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 no ieeegh! Baru-baru ini lagi marak soal hacking Dan gue sebagai programmer game Mau mengedukasi kalian dengan nambahin fitur scam di game gue Yang berjudul... Game Dev Youtuber Simulator ini Jadi pertama gue tambahin aplikasi baru di desktop lho guess Terus gue pejek-pejek Dan gue kontrang-kantreng sampai jadi begini Nah, udah keliatan menarik untuk diklik kan? Wih Apaan nih? Hah? Gue menang loterai dan dapet 100 juta? Gila, kayak mendadak nih Gue bisa bayar utang, bisa beli motor, bisa beli mobil Beli rumah, beli pesawat, beli pulau, beli planet Ayo ambil, ambil, ambil Ya, duit gue Nah, jadi gitu ya guys Berhati-hatilah di internet Nah, buat kalian yang udah tau Kalau ini tuh scam karena udah nonton video gue Kalian diem-diem aja ya Ke temen kalian yang nanti bakal mainin game ini Tapi belum nonton video ini Kayak misal nenek lu main game deh youtuber simulator Tapi dia gak nonton video gue Nah, jangan kasih tau nenek lu Kalau ini scam Biarin aja nenek lu kena scam Biar belajar dia Siapa tau karena kena scam disini Nenek lu jadi berteket buat jadi ahli cyber security kan? Ya, walaupun kasus hacking seperti ini Jauh berbeda dari kasus hacking yang lagi viral sih Tapi intinya adalah Berhati-hati menggunakan internet ya guys Oh iya, tapi ada cara kau untuk menangkal hacker Atau scam macam gini Caranya gini Pertama lu buka aplikasinya Terus lu bilang Eh, hacker Kalau bisa Jangan nyerang lah Iya lah, jangan nyerang ya Oke ya Wip Oh udah deh Abis itu lu malah dapet duit yang dijanjikan si scammer Langsung jadi kayak mendadak Oke, cukup mengenai fitur beginian Kita lanjut ke penyelesaian gamenya ya Biar cepat publish Jadi dari kemarin itu Kita fokus 24 per 7 Di sistem savingnya Tapi karena game ini tergolong cukup besar Kita kewalahan nge-save datanya Udah itu aja sih yang mau gua bilang Gak penting ya Oke lanjut Kita masuk ke fitur baru lagi Yaitu fitur air mancur Jadi gua keinget sumur permohonan dari Spongebob Kita pun ngebikin 3D model air mancur begini Bentar, gua isi air dulu Dan terakhir bikin partikel air mancur Sumpah demen banget gua bikin partikel Bisa gak sih gua bikin partikel aja Gak usah berpusing ria ngoding autis kayak begini Tapi kayaknya kurang realistik ya Nih gua tambahin percikan begini Mantap kan guys Abis itu gua tambahin koin-koin rakun bekas orang lain Tuh ada banyak ya Ada banyak orang yang ngelempar koin kesini Tuh ada Raja Rakunnya tuh Raja Rakun ini yang akan mengabulkan permohonan kalian Terus juga ada beberapa kacung-kacungnya Setelah air mancur udah siap Langsung aja kita lempar koin kesitu Hmm, kayaknya ngelempar koinnya masih kurang rasanya Bentar, gua tambahin sesuatu Itu dia Sekarang koinnya muter Dan ada efek cemplungnya Langsung aja kita lempar koin kesitu Dan... Tidak terjadi apa-apa Nah, ini dia kegunaan air mancur Skill 3 Di skill 3 ini lu bisa nge-upgrade semua skill lu Dan dia tuh berurutan gas Pertama, kalau lu udah upgrade ini Baru bisa lanjut upgrade yang selanjutnya Dan skill-skill ini sangat berpengaruh ke kerajaan lu di Eh salah Berpengaruh ke kerjaan lu di minigame ini Intinya lu gak akan bisa tamatin ni game Kalau gak upgrade skill 3 Ya bisa sih sebenernya Tapi 30 tahun kemudian baru tamat Jadi lu cari skill poin sebanyak-banyaknya Dan upgrade ya guys Kalau menurut gua Skill yang paling penting itu sih yang ini sih Apalagi kecepatan bekerja asisten Lu juga bergantung sama skill ini Semakin cepet working speed lu Semakin cepet juga asisten lu Oke, itu dia Gua gak bakal jelasin semua skill di video ini Nanti lu yang nyoba aja skill-skillnya GG semua deh Skillnya pokoknya Gak ada skill yang gak guna Oh iya, itu ikonnya bikin sendiri semua loh Biar sesuai sama game dan kegunaannya Yoi, bikin sendiri Makanya lama publisnya Oh iya, kalau mau buka skill 3 di game ini tuh Lu harus bayar guys Tapi bayarnya cuma satu koin Ah, elah Gak usah takut lah Lebay amat tuh satu koin doang Apa rasanya sih? Budget lu udah 5 juta itu Oh, satu lagi deh Soal skill 3 Karena namanya skill 3 3 kan pohon ya Dan dahan pohon itu bisa bercabang Nah, tapi dahan pohon gua ini Bukan bercabang guys Melainkan menguncup Maka dari dua skill yang searah Bisa nyambung menjadi satu Artinya lu harus upgrade skill yang ini Dan yang ini Baru bisa ke yang ini Lu pernah kan kalian main game gua yang ada skill 3-nya Yalah Ini pertama kalinya game gua ada skill 3 Oke, terus kita tambahin kode-kode Yang bisa ngebaca dari skill 3 deh Di player statusnya Nah, kenapa kita bikin kode ini? Karena kalau gak dibikin Lu mau upgrade skill lu sampai level 5 triliun Juga gak bakal ngaruh ke playernya Oke, dan skill poin bisa didapet dari Ah, akhirnya selesai juga soal skill 3 air mancur Terus isu hilangnya fitur bola pantung Kemarin sudah diakali dengan fitur ngebalikin item dari quick slot ke inventory Tinggal ditarik aja deh Terus kosong lagi quick slot tool Dan bisa ngambil item lagi Jujur sebenernya gua gak terlalu paham ya Lebih enak bisa langsung ngambil banyak barang Terus taruh di quick slot satu-satu Atau bisa langsung ke tangan quick slot Tapi kalau penuh harus taruh ke inventory dulu Ya, apapun itu yang penting Bola pantulku kembali Ini dia fitur terbaik di game ini Setelah fitur berak Oke, sekarang Yuk kita ke toko exit komputer Toko terbaru di game ini Wih, siapa itu guys? Siapa tuh? Hah? Ahli UT ini nih guys Wah, akhirnya kita bertemu suhu kita juga coy Kita masih newbie UT ini Kalau dia udah pro banget pake UT ini Dan ternyata ada shop baru Tapi kok bukan shop komputer ya? Padahal ini toko komputer dan ada banyak banget komputer loh Ini shop apaan sih? Kok alien? Detective? Zombie? Apa ya ini ya? Coba beli Wah! Oh, ternyata ini shop tema game guys Ingatkah kalian Kalau di game-game review youtuber simulator ini Lo bisa mix and match 6 detail game Muda dari temanya Genre-nya Artstyle-nya Dan lain-lain Nah, temanya kan awalnya cuma dikit nih Nah, kalau lo bikin game yang temanya sama terus kali-kali Pasti bosan juga dong Masa seumur hidup bikinnya game zombie melulu? Coba bikin yang lain lah Dan biar bisa bikin yang lain Lo ngomong sama si Dian Si ahli UT ini ini Dan kali ini shopnya agak unik nih guys Biasanya kan shop itu lo udah tau mau beli apa Bener-bener terserah lo mau pilih barang yang mana Tapi kalau disini Setiap kali lo beli tema baru Itu dapetnya random guys Dan tiap beli harganya naik Jadi tinggal lo kumpul-kumpulin deh Semua tema yang ada di game ini Dan lo coba bikin game dengan tema-tema baru Yang baru lo pelajari Dari si ahli UT ini ini Udah ahli dia guys Kita perlu banyak-banyak berguru sama dia Sama halnya dengan genre juga bisa nih Di type 1 lagi Awalnya cuma bisa bikin genre kasual Nanti bisa bikin genre-genre lain Dan yang pasti ada battle royale guys Biar lo bisa bikin ep-ep Mau kan bikin ep-ep Ya pasti maulah bikin ep-ep Jadi ayo pelajari genre battle royale dari dia Dan bikin ep-ep Terus terakhir buat keempat game detail Yang selain tema atau genre ini Gue rasa gak cocok kalau ditaruh di shop ini Masalahnya gini loh Kalau tema sama genre kan tingkat kesulitan bikinnya mirip-mirip ya Yang bikin susah itu scope gamenya Misal gue bikin 2 game dengan genre simulator Atau simulator nge-click mouse Yang satu game dev itu bersimulator Jelas jauh banget susahan bikin game dev youtuber simulator Karena scope-nya beda jauh Sama juga kayak tema Bayangkan lo bikin game tema fantasi Game pertama art style-nya text-based Dan cuma butuh satu monster buat tamat Yang satu lagi art style-nya 3D HD realistik Dan harus bikin story sama banyak monster bervariasi Pasti tingkat kesulitannya beda jauh banget Dan yang mempengaruhi kesulitannya bukan temanya kan Maka dari itu gue gak bisa pake sistem shop yang sama Buat game detail yang lainnya Yang kayak scope, art style, platform, sama networking Jadi mereka bakal ada di skill tree Jadi bakal berurutan deh dari tingkat kesulitannya Awalnya lo cuma bisa bikin game text-based Jadi gamenya cuma tulisan doang Nantinya mulai bisa bikin game pixel Sampai 3D HD Dan ini urutannya juga berdasarkan pengalaman gue Dan kalau lo setuju sama urutan tingkat kesulitan yang gue bikin Ayo mainin gamenya Tapi kalau lo gak setuju sama tingkat kesulitannya Silahkan mainin gamenya Lalu karena ini game anime Gue taruh asal anime di paling akhir dah Nah ini kan icon sama game detail yang lainnya belum nih Nanti di video selanjutnya ya Dibikin dulu oke Oh iya khusus yang ini upgrade-nya pake coin ya guys Gak perlu skill tree Skill tree pake boit yang di atas-atas aja deh tuh Bakal butuh banyak lo buat penuhin itu soalnya Oke sampe sini dulu progress gue kali ini Skill tree udah, shop game detail udah Terakhir tinggal lanjutin saving, optimisasi mobil, NPC berjalan kaki Quest, story, dan gak tau lagi lah Pokoknya siap-siap aja bentar lagi alpha testing ya guys Wah bikin game kayak gini tuh guys rasanya Pusing banget guys Gila semakin panjang skill tree-nya Inspektor-nya juga semakin tebel gila Udah kayak reddit ya ini Gila semakin Janganatin